Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi wa inna ilahi roji'un Di halisantri nasional Malah menghina simbol-simbol umat Islam Simbol-simbol keislaman ini salah satunya adalah Al-liwa wa rayah Bendera dan panjinya Rasulullah SAW Padahal liwa dan rayah ini adalah si'ar daripada si'ar Allah SWT Dalam Al-Quran disebutkan وَمَيُعَزِّمْ سَعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ تَقْوَالْكُلُ Barang siapa yang mengagungkan si'ar-si'ar Allah SWT Maka itu adalah dari ketakwaan hatinya Diharapkan hari santri nasional ini Menjadikan para santri ini semakin bertakwa kepada Allah SWT Semakin beriman kepada Allah Dengan menghormati simbol-simbol Islam Menghormati simbol-simbol agama Allah SWT Salah satunya adalah liwa dan rayah Sekarang dibakar luar biasa Oleh oknum ormas tertentu Yang mengatasnamakan santri Oleh karena itulah Kita mengutuk dengan keras Mengutuk dengan keras Tindakan biadab ini Telah menghina simbol Rasulullah SAW Yang telah diperjuangkan oleh para sahabat Kalimat la ilahilallah itulah yang membuat kita merdeka Kalimat la ilahilallah itulah yang membuat kita hidup Panggilan dari Allah Panggilan dari Rasulullah itulah yang membuat kita hidup Maka liwa dan rayah ini Yang kita terus berdoa Kita ingin nanti di hari kiamat itu Bendera yang menaungi kita itu apa? Bendera Rasulullah SAW Bukan bendera yang lain Hanya bendera Rasulullah yang akan menaungi kita Oleh karena itu kita Dengan menghormati simbol-simbol Siar-siar Islam itu adalah Min taqwal kulu Dari ketakwaan kita Bentuk ketakwaan kita itu apa? Yaitu dengan menghormati Simbol-simbolnya Daripada Allah SWT dan Rasulullah SAW Oleh karena itulah Ini Kenapa hal ini terjadi? Bukan hanya Bendera Rasulullah SAW saja Banyak sekali Kasus-kasus penghinaan Terhadap simbol-simbol Islam Ini sebabnya apa? Karena sistem Islam Tidak diterapkan Ketika aturan Allah SWT Tidak diterapkan Akhirnya sepertinya Banyak simbol-simbol Islam Yang dinistakan oleh Umat manusia Padahal Nabi SAW bersabda La tazalu la ilaha ilallah Tunfa'u lil'abdi Liman Qolah Wa turaddu anhu Adab wa nekmah Illa stikhfafu bihaqqihah Kilaya Rasulullah Mas stikhfafu bihaqqihah Qolah Pengabayan daripada Hak-hak kalimat La ilaha ilallah Maka Nabi SAW menjawab Telah merebak Kemaksiatan Di muka bumi Tidak di Ingkari Dan tidak dicegah Sampai kapan Kita akan sadar Walla nudhikonnahum Minal adabil adana Dunal adabil akbar La allahum yarji'un Allah SWT Kan guncangkan mereka Dengan azab yang Pecil Bukan azab yang besar Agar apa Kita balik sama Allah SWT Balik ke sistem Allah SWT Dalam surat As-sajidah itu Allah Sudah wanti-wanti Maka kembalilah Kepada sistem Allah InsyaAllah Islam itu akan aman Islam itu akan damai Dan Islam itu akan Menjadi Rahmatan lil'alamin Pencerah Daripada Seluruh alam semesta Memberikan rahmat Kepada seluruh alam semesta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax